Kita keserotaan lainnya saudara, hingga akhir tahun pemerintah menargetkan penyaluran anggaran pemulihan ekonomi nasional setidaknya 100 triliun rupiah lagi, khusus pada 4 program besar ekonomi. Pemerintah akan fokus memberikan stimulus kepada pihak swasta. Per 2 November 2020, sudah 366,86 triliun rupiah dana PEN yang sudah direalisasikan. Angka ini baru 51,9 persen dari total anggaran, pagu dan realisasi anggaran terbesar berada pada pos perlindungan sosial. Selain mendorong belanja kementerian dan lembaga, serta anggaran PEN, stimulus ke swasta akan lebih diperhatikan karena kontribusinya besar ke ekonomi. Dua bulan lagi, dan kalau bicara dengan teman-teman di Kementerian Keuangan, sebenarnya Desembernya tidak penuh karena harus selesai di minggu kedua. Jadi kita akan berusaha menyalurkan sisanya. Sampai sekarang, hitung-hitungan saya masih ada sisa sekitar overall ya, termasuk yang di Satgas Kesehatan sekitar Rp170-Rp180 triliun. Nah, di bagian ekonomi, 4 program kategori ekonomi, kita akan kejar minimal Rp100 triliun. Kalau bisa, semaksimal mungkin kita habiskan serapan anggarannya.